Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, saat ini dinilai sudah mulai mengalami kerusakan dan layak untuk dilakukan perbaikan. Bahkan pihak LAPAS sejauh ini telah mengajukan alokasi anggaran kepada pemerintah pusat untuk melakukan rehab bangunan tersebut, di mana total anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp7 miliar. Dana yang diajukan tersebut rencananya akan diprioritaskan untuk perbaikan seluruh bagian atap bangunan yang diestimasikan menelan dana Rp2 miliar lebih. Hal ini dilakukan lantaran sejak puluhan tahun silam, atap LAPAS tersebut belum pernah tersentuh perbaikan. Selain itu juga untuk pembangunan pagar pengaman pada LAPAS tersebut dengan estimasi anggaran sebesar Rp4 miliar lebih. Pengajuan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2019 dan 2020 lalu, hanya saja hingga saat tahun anggaran 2021 ini belum terrealisasi oleh pihak pemerintah pusat. Biar dana trio, Jambi TV.